Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nenden Kusmira. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai percakapan coaching dengan peserta didik. Teori coaching didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi yang belum terungkap. Belum terungkap sepenuhnya dan bahwa dengan bantuan mentor atau coach, individu tersebut dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Coaching adalah proses di mana seorang coach memimbing, mendukung, dan memotivasi individu untuk mencapai potensi terbaik mereka dalam lingkung pribadi dan profesional. Pentingnya coaching adalah karena dapat membantu individu untuk mengidentifikasi tujuan mereka, merumuskan rencana tindakan yang jelas, dan mendapatkan dukungan untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Coaching juga memungkinkan individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan yang lebih efisien. Latar belakang dari pentingnya coaching berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dan lingkungan kerja saat ini. Perkembangan teknologi, tuntutan pasar yang semakin kompleks, serta kebutuhan akan kemampuan adaptasi yang cepat, menuntut individu untuk terus belajar dan berkembang. Di tengah-tengah perubahan ini, coaching menjadi alat yang efektif untuk membantu individu menafigasi tantangan, meningkatkan kinerja, dan berkembang secara holistik. Manfaat coaching bagi guru adalah membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan mengajar, memperluas metode pembelajaran yang efektif, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Melalui coaching, guru dapat belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan individu, merencanakan pembelajaran yang sesuai, dan mengevaluasi efektifitas pengajaran mereka. Dengan demikian, guru dapat menjadi lebih berkualitas dan berdaya, berdaya saing dalam memenuhi tuntutan pendidikan yang terus berkembang. Sementara itu, manfaat coaching bagi peserta didik meliputi peningkatan motivasi, kepercayaan diri, dan keterampilan belajar. Dengan bantuan seorang coach, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan pendidikan mereka, mengatasi hambatan belajar, dan mengembangkan strategi untuk mencapai kesuksesan akademis dan pribadi. Selain itu, coaching juga dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Secara keseluruhan, coaching merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam membantu individu mencapai potensi terbaik mereka, baik dalam konteks pendidikan maupun profesional. Dengan dukungan maupun bimbingan yang tepat dari seorang coach, guru dan peserta didik dapat mencapai tujuan dengan lebih efisien memperluas wawasan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruh luar. Alur tirta yang terdiri dari tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab memiliki keterkaitan yang signifikan dengan proses coaching. Mari kita jabarkan hubungan antara alur tirta dan coaching dalam konteks ini. Tujuan pada tahap pertama alur tirta, tujuan diterapkan sebagai penuntun bagi individu. Dalam coaching, penetapan tujuan juga menjadi langkah awal yang penting. Seorang coach bekerjasama dengan klien untuk membantu mereka mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Tujuan yang jelas akan menjadi pendorong motivasi dan fokus bagi individu dalam proses coaching. Identifikasi masalah, setelah menerapkan tujuan, langkah yang berikutnya dalam alur tirta adalah identifikasi masalah yang perlu diatasi. Dalam coaching, proses identifikasi masalah sering dilakukan melalui refleksi diri, diskusi, dan keterlibatan aktif antara coach dan klien. Coach membantu klien untuk mengidentifikasi hambatan, tantangan, atau masalah yang menghalangi pencapaian tujuan mereka. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap masalah tersebut, klien dapat mencari solusi yang tepat. Rencana aksi. Dalam alur tirta, setelah mengidentifikasi masalah, individu perlu merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sama halnya dengan proses coaching, coach bekerja sama dengan klien untuk merancang rencana aksi yang terarah dan terukur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana aksi ini dapat mencakup langkah-langkah konkret, target pencapaian, serta waktu pelaksanaan yang jelas. Rencana aksi yang didukung oleh coach, membantu klien untuk meraih tujuan mereka dengan efektif. Tanggung jawab. Bagian terakhir dari alur tirta adalah pelaksanaan yang dilandasi oleh tanggung jawab. Dalam coaching, tanggung jawab juga menjadi aspek penting yang ditekankan kepada klien. Seorang coach akan membantu klien untuk memahami tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan. Setelah melakukan tindakan yang diperlukan, memantau kemajuan dan mengambil tanggung jawab atas pilihan dan keputusan yang diambil. Dengan penguatan tanggung jawab ini, klien menjadi lebih bertanggung jawab atas perubahan dalam hidup mereka. Dengan demikian hubungan antara alur tirta, alur tirta, tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dengan coaching, memperlihatkan keselarasan antara kedua konsep tersebut dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi individu. Melalui proses coaching yang terstruktur, mendalam dan terarah, individu dapat melalui alur perubahan dengan mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan alur tirta. Seorang coach berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mendukung, dan mendorong klien untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang sistematis dan progresis. Demikianlah video saya untuk saat ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.